Hai kembali lagi di channel Masud Oke setelah sekitar satu bulan saya tidak membuat konten tutorial memprogram PLC ini saya akan memulai membuat konten tutorial lagi untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat function block apa itu function block adalah nanti program yang dijadikan dalam kumpulan program yang dijadikan menjadi satu program jadi sebuah fungsi atau function jadi nanti di dalam function block itu akan ada program-program yang ada beberapa program-program jadi dijadikan satu di function block kalau semisal kita kita membuat function block terus kita simpan lalu di kemudian hari semisal kita butuh rumus atau program yang sama kita tinggal panggil saja function blocknya Oke langsung saja kita buat function blocknya disini saya membuat program dari CP1L kenapa CP1L karena kalau CP1e belum bisa ya kalau ini kan CP1L ya saya coba rubah kembali ke CP1e semisal nah ini cannot convert from FB tipe PLC lah ini tidak support untuk yang CP1e makanya saya pakai CP1L atau CP1L juga bisa oke ini sebelumnya tidak ada saya hapus dulu cara membuatnya bagaimana Nah semisal kalau program dasar ini nanti akan saya jelaskan cara membuat program dari dasar sampai membuat instruksi dan lain sebagainya nah mungkin nanti videonya saya bagi beberapa part contoh semisal kita membuat program eh holding atau penguncian nah program pengunci kan penguncian kan dasarnya seperti ini nanti kita buat programnya ini menjadi suatu itu function block jadi di dalam function block pertama ini klik kanan insert function block letter kita namai semisal penguncian kita klik jantang display-nya author ini semisal nama saya ini semisal tanggal sekarang terserah mau diisi seperti apa lalu ini semisal kalau nanti kalian ingin mempassword atau memproteksi dari function block tersebut jadi tidak bisa dibuka oleh sembarang orang nanti bisa disini kita set ini untuk keterangan saja created baik ini cuma keterangan saja ini data memorinya eh setelah itu kita close lalu kita klik dua kali ya setelah di klik dua kali akan muncul area kerja seperti ini ada internal ada input ada output dan lain sebagainya untuk itu nanti kita akan membuat input dan output kalau untuk penguncian kalau nanti kalau ada rumus-rumus atau instruksi kita pakai yang internal oke kita buat inputnya disini insert variable nama start ini data tipenya boolean untuk data logikanya digital on off oke lalu kita oke lalu buat lagi insert variable kita beri stop oke lalu untuk outputnya ini semisal untuk coil lalu kita tulis disini start jadi nulisnya itu bukan alamat address 0.00 dan lain sebagainya seperti di program yang ada di luar sini tapi kita menulisnya menggunakan tulisan atau label yang ada di daftar ini yang sudah kita buat lalu pengunci coilnya seperti ini nah setelah sudah seperti ini kita kembali ke area kerja seksion 1 kita buat semisal ini w0 untuk mengaktifkan fungsi set bloknya lalu bagaimana cara memanggilnya kita klik F kita klik F ya kita tulis saja ini FB1 oke ini penguncian ini keterangannya tadi Mas Hood oke nulisnya bukan membuat seperti ini ya nah bukan seperti ini tapi kita menulis menggunakan parameter untuk memanggil fungsi fungsi apa fungsi bloknya tadi F kalau parameternya itu P nah ini kita tulis untuk alamat semisal inputnya tadi kan sudah saya pakai 00 sama 01 ini pakai 02 saja ini start Hai terus ini klik P lagi ini tiga stop nah ini untuk outputnya 100 TT 01 sebagai sorry ini klik P 100 TT 01 ini coil sebagai pembuktian diaktif atau tidak saya pakai kontaknya disini untuk mengaktifkan semisal ini lampu nah seperti ini ya langsung bisa kita simulasikan nah untuk saat ini function blocknya itu belum aktif kita semisal trigger untuk apa startnya dia tidak akan berpengaruh terhadap program meskipun stop juga kalau ini dia bisa langsung seperti biasa nah untuk mengaktifkannya dia harus aktif dulu sini untuk mengaktifkannya lalu kita bisa start nah disini coilnya aktif atau outputnya aktif dia mengaktifkan coil yang 02 untuk mematikannya seperti ini oh ini belum jadi kita nyalakan lalu kita matikan seperti itu seperti itu kita coba lagi nyalakan kita lihat di dalam function blocknya nah dia ini akan aktif lalu jangan lupa di control K lalu ini kita stop nah dia akan mati jadi tampilan dalam function blocknya akan seperti ini jadi kita tidak perlu menulis seperti dasaran kita cukup anggil saja function blocknya karena kita sudah buat sebelumnya ini mungkin dasaran kalau dasaran penguncian seperti ini seperti ini itu dirasa kurang maksimal kalau menggunakan function block karena terlalu sederhana maka biasanya penggunaan function block itu digunakan untuk rumus-rumus tertentu yang biasanya sangatlah rumit atau banyak rumusnya sehingga dijadikan satu menggunakan function block untuk nanti cara membuat instruksinya akan saya jelaskan di video selanjutnya sementara cukup sampai disini semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat bagi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa kolom apa komen di kolom komentar atau DM Instagram saya di deskripsi video terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya